Tim Buser Polres Sumedang berhasil meringkus komplotan spesialis pencuri sepeda motor yang tidak segan-segan melukai korban Rabu Siang. Dari tangan para tersangka, polisi mengita 6 unit sepeda motor curian, sejumlah senjata tajam, uang tunai hingga beberapa kunci untuk mencongkel motor. Salah satu tersangka merupakan residivis yang sering keluar masuk penjara dengan kasus sama. Tim Buserga Polres Sumedang berhasil meringkus 9 orang komplotan pencuri sepeda motor di tempat persembunyian mereka di Sumedang Selatan dan Jatinangor, Rabu Siang. Dari tangan para tersangka, polisi mengita barang bukti di antaranya 6 unit motor curian, uang tunai 2 juta rupiah, 3 senjata tajam, dan sejumlah kunci. Modus operandi yang dilakukan para tersangka yaitu menyudutkan korban sambil mengancam dengan menggunakan senjata tajam. Korban yang takut langsung menyerahkan motornya. Jika korban melawan, para tersangka tidak segan-segan melukai korban dengan menggunakan kapak dan golok. Salah satu tersangka ditembak polisi karena berusaha melawan saat akan ditangkap. Seorang tersangka mengaku, motor curian tersebut dijual ke penadah dengan harga 1 juta rupiah untuk keperluan lebaran. Malah caget motor bukan? Bukan, dipakai kampak sama ini teman saya. Yang diambil apa? Ya, si motor tersebut. Ini bukan? Iya. Seringkang kita ngelakuin kayak gitu? 50 sekali. Motornya jual berapa? 9 juta. 2018, kemudian alhamdulillah hasilnya ya ada curat, kemudian ada curan mor. Ini hasilnya tersangkanya ada 6 di belakang ini bisa rekan-rekan lihat sendiri. Modusnya tetap masih menggunakan kunci palsu dan merusak, dengan cara merusak. Kebetulan juga penadahnya sudah kita ambil juga gitu kemarin. Untuk pemerintahnya kita dapat, penadahnya kita dapat dan barang buktinya alhamdulillah masih utuh gitu. Meskipun usah, tapi masih ada. Nah, tadi ada purbanya datang ke sini, nanti sekalian kita serahkan kepada yang bersambutan. Sepeda motor curian ini kembali diserahkan ke pemiliknya. Penyerahan pun dilakukan Kapol Resumedang. Sementara itu, akibat perbuatan mereka, para tersangka dijerat pasal 363 KOHP tentang pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman 6 tahun penjara. Polisi masih memburu anggota komplotan lain yang terlibat dalam tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut. Diki Guntara, Bandung, Tim.